Yo 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 yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua, semoga baik-baik saja Kamu pun tiba di kota Muntok, Bangka Barat Kamu menyusuri tempat di kota tersebut Nggak sampailah kamu di sebuah museum di kota ini Inilah dia, Museum Timah Indonesia Pada video ini saya akan membahas sedikit tentang museum bersejarah ini Mari simak videonya untuk menambah wawasan Gedung Museum Timah Indonesia Muntok merupakan bekas kantor pusat pertambangan Timah di Bangka Yang dibangun pada tahun 1915 dan dikelola oleh pemerintah Belanda Pada tahun 1915, diadakan pembangunan kantor penambangan Timah Bangka Dimuntok oleh pemerintah Hindia Belanda Kantor ini juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda di Pulau Bangka Selanjutnya, tentara Jepang mengambil alih kantor tersebut saat berkuasa di Indonesia Gedung tersebut kemudian diabaikan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 PT Timah terbuka kemudian melakukan upaya konservasi sehingga gedung dapat dijadikan sebagai museum yang terbuka untuk masyarakat umum Setelah bangunan mengalami renovasi, gedung tersebut dijadikan sebagai sebuah museum pendidikan yang menampilkan sejarah awal pembentukan Muntok Sejarah tragedi kapal Vinerbrook Sejarah pengasingan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia Serta sejarah kegiatan penambangan oleh PT Timah terbuka di Pulau Bangka Gedung Museum Timah Indonesia Muntok Berada di pusat wilayah Muntok Yang berdekatan dengan taman kereta api Lokasi gedung berada di dalam kawasan pengembangan budaya Eropa di daerah Muntok Museum ini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang menarik bagi wisatawan Karena merupakan satu-satunya museum timah yang ada di Indonesia bahkan satu-satunya di dunia Museum Timah juga menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan yang pernah memiliki hubungan emosional dengan Bangka Belitung Seperti orang-orang Belanda yang dulu pernah bekerja di Bangka Pada bagian atas dari pintu masuk bangunan bagian depan terdapat sebuah dinding yang memiliki tulisan angka 1915 Dan kata Ano Sebelum menjadi museum Gedung Museum Timah Indonesia Muntok digunakan sebagai gedung pendidikan menengah Galeri Vivian Bullwinkel menjadi penutup dari seluruh galeri yang ada Galeri ini menampilkan video singkat yang berbicara memakai bahasa Inggris Galeri ini dibangun khusus oleh tentara Angkatan Darat Negara Australia Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap seorang perawat tentara perang bernama Vivian Bullwinkel Pada masa Perang Dunia II, Bullwinkel bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Angkatan Darat Australia di Singapura Ketika Singapura dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942 Bullwinkel bersama dengan para warga sipil, perawat, dan tentara Inggris berangkat ke Australia menggunakan kapal Vinerbrooker Namun kapal ini berhasil dibom sampai tenggelam di selat bangka oleh tentara Jepang Bullwinkel dan beberapa perawat lainnya berhasil selamat dari pengeboman tersebut Dan berhasil mencapai pantai dekat mercusuar Tanjung Kalian dengan cara berenang Tentara Jepang mengetahui keberadaan mereka pada keresokan harinya Bullwinkel dan perawat lain yang selamat kemudian ditembaki oleh para tentara Jepang Bullwinkel dapat selamat dengan berpura-pura meninggal Akhirnya ia berhasil kembali ke Australia Bullwinkel kembali ke Pulau Bangka pada tahun 1993 Untuk meresmikan prasasti peringatan Vinerbrook di pinggir pantai Tanjung Kalian Ada pun peninggalan yang ada di museum ini diantaranya Bebatuan, fosil makhluk hidup, benda kesekuan, peninggalan budaya dan sejarah Mata uang kuno, perlambangan, naskah, keramik, seni rupa, dan peninggalan teknologi Selain museum timah, peninggalan lainnya di kota Muntok adalah Rumah Mayor, Masjid Jamic, Kantor Syah Bandar, Labuhan Lama Muntok Rumah Temenggung Arifin, Makam Pendiri Kota Muntok Gereja Santa Maria, Gereja Betesda Museum Timah, Rumah Residens, SDN 1 Muntok Benteng Sungai Bulu, Benteng Tempilang, Benteng Kota Seribu Meriam Lantaka dan Meriam Inggris Senjata Bagi yang ingin mengunjungi MTI Muntok Museum ini dibuka setiap hari Kecuali Jumat pada pukul 9 pukul 16 waktu Indonesia Barat Yuk nikmati berwisata sejarah pertimahan di Museum Timah Indonesia Muntok Demikianlah pembahasan kali ini Sampai jumpa pada video berikutnya Jika ada masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya